Bagaimana cara agar dalam bekerja kita tidak berorientasi pada uang saja yang di sisi lain karena memang kebutuhan yang semakin banyak Ustaz Saya sampai jam berapa ini? Karena ini terkait apa yang kita lakukan sehari-hari Selama ini kita bekerja mungkin tujuan utama kita agar dapat uang, niat utama kita Itu perlu kita luruskan Kalau kita bekerja niat utama agar dapat uang, begitu tidak dapat uang Apa yang terjadi? Kecewa mengeluh, gresullah, suudan pada Allah Atau dapat uang namun tidak sesuai keinginan Ini bukan kebutuhan, sesuai keinginan Manusia itu punya keinginan A sampai Z Kalau kita punya keinginan hari itu harus punya uang satu juta Allah hanya beri lima ratus ribu atau dua ratus ribu Anyel kita Kalau tujuan kerja hanya mendapat uang Orang kafir, orang tidak iman pada Allah Bekerja pun juga agar mendapat uang Mereka tidak kenal Allah Maka wajar tujuan utama dalam bekerja biar dapat uang Maka segala cara ditempuh Baik cara yang dibenarkan oleh Allah Maupun dengan cara yang diharamkan Termasuk dengan menipu dan korupsi Itu ditempuh Karena tujuannya hanya untuk dapat uang Maka pilih cara ni ben duit ni Biar uang itu masuk ke dalam kantong saya Masuk dalam dompet saya Masuk dalam rekening saya Meski dengan cara korupsi Dengan cara menipu Dengan cara palsu tanda tangan Tidak masalah Yang penting dapat uang Itu orang yang tidak kenal Allah Hatinya jauh dari keimanan Nah kita orang Islam yang ngaji Insya Allah hati kita ada iman Tentu bekerja tujuannya bukan untuk dapat uang Uang itu hanya bonus dari Allah sudah Tujuan kita bekerja Menjawab perintah Allah Karena kita bekerja ini yang memerintahkan Allah Kata Allah Dia Allah yang telah menjadikan bumi ini Mudah untuk kamu jelajahi Maka jelajahilah seluruh penjuru bumi Dan carilah jemputlah Sebagian dari rezeki yang telah Allah janjikan Maka jangan mengambil rezekinya orang lain Kalau kita menipu Palsu tanda tangan Korupsi berarti kita mengambil rezeki orang lain Kita menjadi orang tamak Orang rakus Perintahnya hanya sebagian Wa gulumir rezeki kerjalah jemputlah rezekimu Sebagian rezeki itu berarti Yang kita usahakan hanya rezeki kita Yang sudah Allah tetapkan Bukan mengambil rezeki orang lain Kalau kita mencuri korupsi berarti kita mengambil rezekinya orang lain Itu berarti bukan menjemput rezeki Itu berarti bukan menjemput rezeki Namun garong Dia akan mengelup Berkeluh kesah Selalu merasa kurang Jauh rasa syukur Tidak punya sifat kona'ah Merasa cukup atas apa yang Allah berikan Lama-lama dia menjadi orang yang kufur-kufur nikmat Karena melihat dunia Tidak melihat orang yang di bawahnya Namun dia melihat orang yang di atasnya Sehingga tampak kebutuhannya semakin naik Semakin naik Semakin naik Karena melihat orang lain Oh punya sepeda motor yang bagus Sedangkan sepeda motornya baru Apa adanya Dia tidak mau melihat orang di bawahnya yang belum punya sepeda Belum punya sepeda motor Namun dia melihat orang yang punya mobil Sehingga merasa bahwa mobil menjadi kebutuhannya Sehingga butuhnya bertambah Ketika sudah punya mobil Melihat mobilnya orang lain yang lebih mewah Sehingga kepingin Maka kebutuhannya menjadi naik lagi Tidak mampu Misalkan menyekolahkan anak-anaknya Di tempat yang memang bayarannya tinggi Tapi kepingin anaknya tetangga Sehingga masukkanlah disitu Tanpa beasiswa harus ragat Harus bayar Merogoh kantong sendiri Itu berarti mengangkat di luar kemampuan Maka kebutuhannya semakin naik Semakin naik Allah itu mahal mengetahui Apa yang menjadi kebutuhan hambanya yang beriman Untuk lebih dekat kepada Allah Sehingga Allah itu Memberikan pada kita sesuai kebutuhan Bukan sesuai keinginan Kalau Allah berikan sesuai keinginan kita Keinginan manusia itu Tidak pernah selesai Kecuali sampai dia Mulutnya tersumpal dengan Tanah halias mati Baru berhenti keinginannya Allah maha mengetahui Manusia tidak tahu Seberapa kebutuhan Yang kita butuhkan Untuk mendekat kepada Allah Allah yang maha mengetahui Maka kita bekerja itu Bukan semata-mata untuk uang Luruskan niat Kita bekerja Karena Allah yang memerintah Kalau Allah tidak perintahkan Kita tidak akan melakukan Karena Allah perintahkan Rasulullah perintahkan Maka kerja kita Apapun profesi kita Bismillah keluar dari rumah Saya bekerja karena Allah Maka sedikit atau banyak Yang Allah berikan Setelah kita kembali Masuk ke rumah lagi Kita niscaya menjadi Hamba Allah yang kona'ah Tidak mudah Untuk menjadi kona'ah Kata Nabi Kun kone'an Tagun ashkaran nas Jadilah kamu Hamba yang kona'ah Niscaya kamu akan menjadi Hamba Allah yang paling bersyukur Paling mensyukuri Ni'mat yang Allah berikan Diberi oleh Allah Dititipi sedikit Alhamdulillah Karena memang itu Kebutuhan kita Mendekat kepada Allah Sehingga tidak merasa kurang Tidak merasa kurang Lah anak belum bayar SPB Allah yang akan selesaikan nanti Itu sifat kona'ah Yang penting terima dulu Dengan ikhlas Jangan merasa kurang dulu Kalau kita menerima pemberian Allah Merasa kurang dulu Selamanya Diberi banyak pun Juga merasa Kurang Diberi 100 ribu Ya merasa kurang Karena merasa kurang dulu Diberi 500 ribu Juga merasa kurang Diberi sejuta Merasa kurang Allah kasih 10 juta Kita juga merasa kurang Allah kasih 100 juta Kita juga merasa kurang Allah kasih 1 miliar Juga merasa Kurang Kapan tidak Merasa kurangnya Nanti sesudah mati Maka terima dulu Pemberian dari Allah Maka orang yang beriman itu Kerja tujuannya Bukan untuk uang Namun mencari Keberkahan dari Allah Keberkahan itu Hanya bisa Didapatkan Dengan cara halal Dan Toyib Maka orang yang beriman Tidak pusing-pusing Harusnya dalam pekerja Allah berikan Tunjukkan Cara dalam Bekerja Beda Cara orang yang beriman Cara bekerja Dengan umumnya Manusia itu Beda Dulu pernah kita Jelaskan Kalau di dalam Quran surat al-Baqarah Hayat 168 Itu cara Bekerja Untuk semua Manusia Ya ayyuhannas Kulu mimma Fil ardi Halalan Toyiba Segenap manusia Makanlah Makanlah sebagian Yang ada di bumi Yang halal lagi Toyib Karena akan ada manusia Yang tidak memikirkan halal Tidak memikirkan Toyib Akan ada manusia yang acuh Yang mengabekkan ketentuan Allah Dalam mencari Rayu setan Saat kita bekerja Mungkin anak kita sakit Butuh biaya rumah sakit Dengan cara halal Allah beri Misalkan hanya 200-500 ribu Biaya rumah sakit 1 juta Atau 2 juta Maka setan akan Bisikkan Maling 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 Duit Hora Isoh Nambak Ke anakmu Di rumah sakit Akhirnya Nanti anakmu Meninggal dunia Bisikan setan Seperti itu Jangan diikuti Tetap Tawakal Kepada Allah Bertakwa Kepada Allah Allah Yang akan Selesaikan Urusan Dengan catatan Berserah diri Betul Kepada Allah Jiwa dan raga Usaha ikhtiar insani maksimal, ikhtiar ilahinya juga maksimal Tidak menutup kemungkinan tiba-tiba Allah kirim seseorang Untuk membiayai biaya rumah sakit anak kita Tidak tertutup kemungkinan Karena Allah menggerakkan hati seseorang Saratnya takwa, saratnya tawakal Jangan mengikuti langkah bujuk rayu setan Apapun kondisinya Jangan ikuti langkah-langkah setan meski hasilnya banyak Nah koruptor itu mengikuti langkah setan Meski hasilnya banyak ini jik kurang Kecekel ya jik guyu-guyu dada-dada begini Sudah hilang semua Fitrohnya hilang entah kemana Akhlaknya hilang entah kemana Menempuh jalan ke neraka malah guyu-guyu Dia mengikuti langkah setan Meski hasilnya okeh Lah kita jangan kepingin Untuk apa hasil okeh ini bakal Sang sorong dunia, sang sorong akhirat Mati Masuk neraka Harta tidak bisa menyelamatkan Maka jangan kepingin dengan silonya dunia Jangan tertipu oleh kehidupan dunia Jangan tertipu oleh kehidupan dunia Jangan tertipu oleh setan yang pandai menipumu dari jalan Allah Tetap ikuti petunjuk Allah Cari rezeki dengan cara halal lagi toyib Sesulit apapun kondisinya Sedikit apapun yang Allah beri Tetap disyukuri Karena ada manusia Yang terus menerus mengikuti Bujuk rayu setan Dalam mencari Dalam bekerja Sehingga cara yang haram juga ditempuh Meski dia juga ngaku Islam Maka Allah tunjukkan cara khusus Bekerja bagi orang yang beriman Al-Baqarah 172 Kalau Al-Baqarah 168 tadi Ya Ayyuhannas Umum untuk semua manusia Al-Baqarah 172 Ya Ayyuhalladhi na'amanu Ayatnya dibuka dengan Ya Ayyuhalladhi na'amanu Berarti cara bekerja yang ada dalam ayat ini Khusus bagi hamba Allah Yang betul-betul beriman Tidak untuk semua manusia Yang tidak beriman dengan baik kepada Allah Tidak termasuk dalam ayat ini Maka dia bekerja dengan keimanan penuh kepada Allah Baik dilihat oleh orang lain Oleh orang banyak Atau tidak dilihat siapapun Dia senantiasa merasa Diawasi oleh Allah Maka tidak mungkin Palsu tanda tangan Tidak mungkin Marab anggaran Tidak mungkin korupsi Tidak mungkin Waktu sudah jam 11.33 Ya makanya tadi saya matur Sampai jam berapa Saya menjelaskan pertanyaan ini To be continue Makanya saya kan bertanya Sampai jam berapa Saya menjawab pertanyaan ini Panjang ini penjelasannya Tidak cukup banyak Ya ikhlas karena Allah Cari rezeki yang halal Kalau itu semua sudah tahu Orang Islam Tapi ikhlas karena Allah itu seperti apa Rezeki yang halal dan toyub itu bagaimana Kemudian cara bekerja Umumnya manusia dengan orang yang beriman itu beda apa sama Kemudian cara bekerja orang yang beriman dan bertakwa dengan umumnya manusia dengan yang beriman Itu beda apa sama Itu perlu penjelasan Ini sudah 11.33 Sekarang 11.34 Sampai mana tadi Sampai mana Al-Baqarah 172 Ayat itu Allah tunjukkan Khusus cara bekerja Bagi hamba Allah Yang betul-betul Dalam keimanan Penuh kepada Allah Makanlah sebagian dari yang baik-baik Yang kami anugerahkan kepadamu Bapak ibu dapati Dalam ayat 172 Kata halal Temukan tidak kata halal Tidak Kenapa kok tidak ditemukan Karena orang yang betul-betul beriman kepada Allah Tidak pernah terlintas dalam benaknya Dalam pikirannya Untuk mencari rezeki dengan cara haram Maka tidak butuh lagi kata halal disebutkan dalam ayat itu Karena orang beriman bekerja Pasti mencari yang halal Halal menurut Allah Menurut Rasulullah Maka kata halal tidak muncul dalam ayat itu Karena tidak penting lagi Karena orang yang beriman betul pada Allah Tidak pernah terpikir Apalagi menjalani Bekerja Mencari nafkah dengan cara haram Menipu korupsi itu tidak mungkin Maka kata halal tidak muncul Beda dengan 168 tadi Ada halalan Toyiba 168 yang umum untuk semua manusia Toyibnya Berbentuk mufrat tunggal Toyib Di 172 nya Bentuknya jama' min toyibati Maka orang yang beriman itu Akan mendapatkan kebaikan yang banyak Dari Allah Akan dapat kebaikan Pekerjaan yang halal Hasil yang halal Hasil yang berkah Dari banyak arah Kalau orang umumnya manusia Dia toyib hanya satu kebaikan saja Usahanya penuh itu Kalau manusia bekerja itu berusaha sepenuh hati Tenaga dikerahkan Pagi sampai pagi Tidak kenal istirahat Tapi yang didapat hanya Sedikit Tapi kalau orang yang beriman Bekerja dengan penuh keimanan Tetap berusaha Namun usahanya Tidak melupakan dirinya Dari mengingat Allah Usahanya dalam mengambil Bagian dunianya Tidak sampai melupakan Allah Maka dia bekerja pun Ya tetap ingat Kerja dengan penuh kejujuran Kerja dengan penuh Santun Tanggung jawab Teladan Keteladanan Amanah Bisa dipercaya Selalu merasa Diawasi oleh Allah Sehingga Meski dia sibuk Bekerja Namun dia Dimudahkan oleh Allah Dimudahkan untuk datang Ke majlis-majlis ilmu Pekerjaannya Tidak mengganggu Dirinya untuk datang Ke majlis ilmu Tadabur Al-Quran Kenapa? Karena Toyibat Dunianya Hasilnya Dapat Akhiratnya Allah juga Sertakan Bahkan Lebihkan Sehingga orang yang Bekerja landasannya Keimanan Tujuan utamanya Lillahi ta'ala Bukan Lilfulus Bukan Untuk uang Namun Untuk Allah Maka Allah Yang akan Atur semuanya Kebaikan Dunia Akhirat Akan Allah Hadirkan Bagian Dunianya Dapat Bagian Akhiratnya Kemudahan Datang ke majlis ilmu Juga Allah Sertakan Tempat Pekerjaannya Bagaimana Allah yang Mengatur Tempat Pekerjaannya Menurut akal Tidak Diizinkan Tetapi Allah yang Mengatur Sehingga Pimpinan Di pekerjaannya Memberikan Izin Untuk Ngaji Dan terbukti Nafar Ramadan Kemarin Minta cuti Berapa hari Diberi Dua atau Tiga bulan Kemarin Mengajukan Cuti Hanya Satu Pekan Atau Berapa Itu Diberi Cuti Dua Bulan Oleh Pimpinan Di pekerjaan Itu Kenapa Karena Nafar Yang full Tem Dengan Aturan Nidom Tidak Boleh Part Tem Harus Full Tem Tidak Ada Alasan Bekerja Menghalangi Nafar Allah Yang Akan Atur Terbukti Allah Atur Itu Maka Menerima Janji Allah Itu Jangan Dengan Akal Dulu Dengan Hati Imani Dengan Hati Dulu Respon Terima Respon Jalankan Jadi Janji Allah Terima Dulu Sepenuh Hati Setelah Itu Respon Merespon Penerimaan Itu Kemudian Jalankan Janji Yang Sudah Kita Terima Dengan Sepenuh Hati Nanti Akal Akan Membuktikan Oh Ternyata Betul Janji Allah Maka Di 172 Banyak Kebaikan Yang Allah Hadirkan Bagi Orang Yang Bekerja Dengan Penuh Keimanan Dunianya Disertakan Akhiratnya Allah Juga Sertakan Allah Mudahkan Waktunya Untuk Datang Ketempat Tempat Pengajian Tadabur Quran Pekerjaannya Tidak Menjadi Penghalang Bagi Dirinya Untuk Ngaji Tapi Kalau Pekerjaannya Landasannya Utamanya Uang Sulit Dia Akan Ngaji Waktu Ngaji Ada Tugas Dari Pekerjaannya Waktu Ngaji Ada Tugas Lagi Waktu Ngaji Ada Tugas Sehingga Tugas Terus Rata Ngaji Meskipun Juga Diizinkan Namun Perlu Kita Mohasabah Instropeksi Jangan Jangan Kita Bekerjanya Lil Fulus Bukan Lil Maka Sulit Untuk Mendapat Kebaikan Tadabur Quran Datang Kemajelis Taklim Itu Seolah-olah Sulit Kalau Pas Tidak Jadwal Ngaji Kantornya Tidak Menugaskan Ketika Jadwal Ngaji Tiba-tiba Ditugaskan Saat Tidak Jadwal Ngaji Di Rumah Bisa Rebahan Bisa Ongkang Tidak Ada Tugas Dari Perusahaan Dari Kantor Saat Jadwal Ngaji Tiba-tiba Ditugaskan Kenapa Kita Terlalu Mudah Mendapatkan Kesulitan Untuk Datang Kemajelis Ilmu Instrupeksi Jangan 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 Kerja Kita Lil Fulus Bukan Lillah Kemudian Di 172 Panjangan Akan Temukan Gulu Kerja Kerja Umum Untuk Semua Manusia Rozak Nakum Tidak Ada Tapi Cara Bagi Hamba Allah Yang Beriman Rozak Nakum Ada Itu Berarti Rezekinya Didekatkan Oleh Allah Orang Yang Bekerja Lillah Tujuannya Lillah Menjawab Seruan Allah Bukan Untuk Kekayaan Bukan Untuk Uang Namun Betul-betul Lillah Apapun Yang Allah Beri Dia Syukuri Maka Rozak Nakum Rezekinya Didekatkan Oleh Allah Sehingga Tidak Pagi Sampai Pagi Dia Tetap Punya Waktu Kerja Dia Tempuh Dengan Baik Kemudian Waktu Ngaji Dia Jalani Dengan Baik Waktu Dengan Keluarga Dia Tempuh Dengan Baik Maka Itu Rezekinya Didekatkan Oleh Allah Itu Orang Yang Bekerja Dengan Landasan Iman Sepenuhnya Kepada Allah Maha Razaknakum Wasyukur Lillahi Inkuntum Iyahu Ta'butun Dan Bersyukurlah Kepada Allah Jika Kamu Betul-betul Beriman Dan Hanya Kepada Allah Kamu Menyembah Sehingga Setelah Kita Bekerja Ikhtiar Insani Ilahi Ditunaikan Dengan Baik Apa Yang Allah Beri Itu Syukuri Orang Yang Beriman Punya Ciri Dia Bekerja Dengan Keimanan Itu Punya Ciri Apapun Yang Allah Berikan Sedikit Atau Sebanyak Apapun Yang Allah Berikan Dia Bersyukur Bersyukur Karena Hanya Kepada Allah Dia Menyembah Bukan Kepada Bos Perusahaan Bukan Kepada Manusia Dia Yakin Ar-Rozak Itu Allah Dia Hanya Menyembah Kepada Allah Maka Hari Ini Aku Dapat Sekian Karena Allah Ar-Rozak Maha Mengetahui Memang Kebutuhanku Untuk Mendekat Kepada Allah Itu Saat Ini Sejumlah Sekian Maka Tetap Bersyukur Bisa Jadi Kalau Hari Ini Allah Beri Aku Lebih Maka Aku Akan Menjadi Sombong Itu Orang Yang Beriman Ada Yang Lebih Dasat Lagi Cara Bekerja Yang Allah Tunjukkan Al-A'raf 96 Ini 11.45 Mohon 5 Menit Orang Yang Bekerja Dengan Penuh Keimanan Dan Ketakwaan Sepenuhnya Kepada Allah Walau Anna Ahlal Kuro Aman Wattakaw La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal At Walakin Kazzabu Fa Akhatnahum Bimakan Yaksibun Kita Bekerja Dengan Iman Dan Takwah Hasilnya Apa La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal At Kata Halal Tidak Ada Kata Toyib Tidak Ada Razak Nakum Juga Tidak Kita Temukan Dalam Ayat Itu Namun Yang Kita Temukan Kata Apa Berkah La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Art Kalau Sudah Berkah Berarti Dia Halal Dia Toyib Dia Didekatkan Oleh Allah Sehingga Tadi Yang Rozak Nakum Mungkin Masih Terbatas Rezeki Yang Didekatkan Oleh Allah Mungkin Masih Terbatas Beberapa Item Saja Ini 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 Namun Kalau Sudah Barakat Itu Sudah Digerojok Oleh Allah Dicurahkan Semua Diberikan Oleh Allah Digerojok Keberkaan Dari Langit Dari Bumi Barakat Diminas Samai Wal Ad Digerojok Ini Keberkaan Ini Bukan Berarti Terus Digerojok Uang Bukan Bisa Jadi Jumlahnya Tetap Namun Berkahnya Melimpah Dari Langit Dan Bumi Sehingga Apa Yang Dibutuhkan Dalam Hidup Itu Kecukupan Maka Kita Bekerja Tujuannya Adalah Lillahi Ta'ala Agar Mendapatkan Berkah Dari Allah Bukan Untuk Mendapatkan Uang Kalau Hanya Sebatas Mendapatkan Uang Hari Ini Dapat Uang Nanti Siang Keluar Dari Sini Jajan Uangnya Habis Jangan Nanti Selesai Kundur Dahar Siang Buat Beli Uangnya Habis Uang Habis Nanti Sampai Rumah Perut Mules Mules Jadi Apa Tidak Usah Dijawab Kalau Hanya Untuk Tujuan Dapat Uang Selain Untuk Beli Makan Nanti Jenungan Pulang Membeli Sesuatu Misal Beli Sepeda Motor Seminggu Lagi Dinyang Orang Harganya Sudah Second Untuk Beli HP Sehari Besok Dinyang Orang Harga HP Masih Second Sudah Second Artinya Uang Tujuannya Kalau Kita Gunakan Untuk Beli Sesuatu Itu Akan Usang Maka Tujuannya Bukan Uang Kita Kerja Karena Allah Yang Perintahkan Lillahi Ta'ala Bismillah Saya Bekerja Sebagai Bagian Aktivitas Hidupku Dan Ini Bagian Ibadahku Kepada Allah Kerja Itu Bagian Aktivitas Hidup Aktivitas Hidup Kita Kita Tujukan Hanya Untuk Allah Tuhan Semesta Alam Pemilik Segala Galanya Maka Kalau Sudah Diserahkan Pada Allah Tawa Betul Pada Allah Tujuannya Hanya Allah Mendapatkan Sedikit Tetap Hati Tenang Siapa Yang Membuat Tenang Allah Hatinya Tenang Meski Secara Logika Nalar Itung-hitungan Matematika Manusia Itu Jumlahnya Sedikit Uangnya Namun Karena Allah Grojok Berkah Dari Langit Dan Bumi Menjadi Cukup Kecukupan Itu Di Luar Nalar Kita Juga Ini Berkah Yang Hanya Bisa Kita Imani Dulu Dengan Hati Maka Luruskan Niat Kerja Bukan Untuk Uang Namun Kerja Untuk Ibadah Kerja Untuk Lilah Kerja Untuk Meraih Berkah Dari Allah Sehingga Dengan Cara Yang Halal Yang Toyib Rezeki Didekatkan Oleh Allah Pintu Berkah Digerojok Dari Langit Dan Bumi Oleh Allah Apapun Kondisinya Sesulit Apapun Situasi Dan Kondisi Mencari Rezeki Secara Halal Jangan Pernah Terbujuk Rayu Oleh Setan Karena Setan Itu Musuh Yang Nyata Tetap Ikuti Petunjuk Allah Ya Dan Dipahami